Bicara tentang integritas Kenapa negara memanggil? Dan dia digaji oleh tenaga Karena tinggalkan itu Bersyukur, bersyukur Sudahlah kita berubah diri kita sendiri Semua dari orang lain Memahami bahwa ini merupakan Inci dan karakter utama Yang harus dimiliki Tidak berintegritas Karena apa? Mereka sudah mengambil hak dosen Itu bukan mengajar Menerima gaji Terus saya merasa Ya Allah negara loh Ini saya digaji Apalagi kalau saya berhadapan dengan Omisastri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Sastri Bakri channel Tempat berbagi ilmu, berbagi cerita Dan berbagi budaya Kali ini saya ingin Berbagi ilmu Sekalian berbagi cerita Karena apa? Tamu saya hari ini memang luar biasa Seorang wanita perkasa Wanita luar biasa Yang fokus Membangun budaya integritas Tadinya saya berpikir Mungkin karena jabatannya Inspektur Inspektur 2013 sampai 2018 2018 Karena jabatan Inspektur Dia terpaksa harus membangun budaya integritas Dia terpaksa harus menjaga Unit pengendalian Gratifikasi Tapi ternyata Setelah sekarang menjadi Pendidik Menjadi dosen Dan ternyata Kepedulian terhadap Membangun budaya integritas Tetap terjaga Ibu Karyaningsih Halo Ibu Karyaningsih yang cantik Jelita Halo dengar Assalamualaikum 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 Selain Sebagai Inspektur saya kenal Di Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Keberayaan Dan bersama-sama membangun Surat Keputusan bersama Kemendikbud KPK dan Kemendagri tentang dana BOS Nah itu luar biasa keren ya Waktu itu Nah kemudian ketemu di tunasi integritas Peduli dengan tunasi integritas Waktu Menterinya Pak Anies Baswedan Dan Pak Irjennya adalah Pak Haryono Yang luar biasa mantan Wakil Ketua KPK Luar biasa kita menjaga integritas Birokrat Nah Saya ingin menggali tentang Budaya integritas ini Dari pengalaman Ibu Karyaningsih Kemudian bagaimana menghadapi itu Sekaligus apa harapan-harapannya ke depan Nanti Bu Selang-seling saya akan tanya Saya pertanyaan setiga saja sebetulnya Tapi itu bisa di Bisa diurai lebih panjang Tapi sebelum itu Saya ingin memperlihatkan kepada Teman-teman semua Birokrat Tanpa Ini buku luar biasa Buku luar biasa Apa namanya Saya Saya cemburu Karena apa Saya sudah puluhan buku saya Nggak ada yang sehebat ini Saya baru merencanakan Sejak beberapa tahun yang lalu Membuat buku birokrat hebat Sampai sekarang belum terbit Nah ini sudah terbit Yang menulis di dalamnya bukan main luar biasa Buku BTA ini Memang Apa Apa namanya Bercerita tentang Integritas Dan saya mesti bangga Karena saya termasuk di dalamnya Yang menjadi role model Untuk Menjaga Merawat Integritas diri Tepuk tangan buat saya dong Oke Baik Kenapa kok bisa cerdas banget Memilih Buku yang berbicara tentang integritas Judulnya dengan BTA itu Birokrat Tanpa akrobat Ini Ini Buku yang sangat 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 Luar biasa Saya jadi cemburu Mungkin bisa ceritakan ya Kenapa sih sebetulnya Bisa lahir buku ini Itu dulu Iya Aduh Terima kasih ini Ibu Inspektur Ibu Inspektur Sastri Bakri Ya Yang hebat ya Selain Inspektur Seniman yang hebat Artis terkenal Waduh Sebenarnya dimana Saya Terkenal dimana-mana itu Udah ngalang buat Alhamdulillah Saya juga termasuk cemburu ya Tapi Tentu saja Kita ada kesamaan Dan Tentu saja Setiap manusia itu Diberikan Kehebatan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Berbeda-beda Dan Setiap manusia Adalah unique Setiap manusia Adalah masterpiece Ya Dengan Masing-masing Yang sudah diberikan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Hmm Saya terima kasih Sanjungannya Ini termasuk sinetron Tersanjung delapan ya Oke Oh Ya Unisas ini Memanggil saya Dan beberapa teman Di kolaborasi Tunas Integritas Memanggil saya Bunda Paut Ya mungkin Mungkin waktu itu Karena Saya sebagai inspektur Waktu itu Saya menangani Mengawasi Pautik Mas Ya Pautik Mas Nah Kemudian Jadi itu terbawa dengan Perilaku-perilaku saya Ya jadi seperti Ketemu siapapun Sepertinya menghadapi Anak Paut Apalagi di dalam Apalagi di Adapis Asri Ya Dianggap Paut aja Di dalam satu event Kadang-kadang Itu kan suka Rame aja gitu Kadang disuruh Diam itu susah Nah Bunda Paut turun lah Halo Anak Paut Diam Jadi dipanggilnya Bunda Paut lah Mau foto aja Foto bersama Susah banget Gitu loh ya Kalau enggak Ayo kumpul-kumpul Waktunya udah mau habis Baru Ini Bunda Paut Jadi Bunda Paut terus Ya udah gak apa-apa Oke apapun Pasti itu ada punya maksud yang baik Ya kan Yang penting tetap sayang deh sama saya Nah Kaitannya dengan Tadi yang sudah disampaikan Mengenai buku Birokrat Tanpa Akrobat Ya Judul itu Sebetulnya Ada beberapa pilihan judul Enggak ujuk-ujuk Enggak ujuk-ujuk Dangdut Enggak ngedandak Dangdut Enggak Jadi ada beberapa judul Dan judul itu saya share Kepada keluarga Ke beberapa teman juga Gitu Ternyata banyak pilihannya Kebirokrat Tanpa Akrobat Gitu ya Itu keren Dan Alhamdulillah Ya Coba deh Nanti dibaca ya Para pembaca Yang Apalagi yang sudah Menerima buku Birokrat Tanpa Akrobat Coba dibaca Itu kata pengantar dari Bapak Sudah baca Keren banget Dan Ternyata judul itu perlu Sebagai E-catching ya Dan memberikan energi bagi Si pembuatnya Untuk Menuliskan dengan Mengalir begitu saja Tapi Perlu diingat Bahwa Bisa 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 Jadi buku itu adalah bukan kehebatan saya Bukan Walaupun Sering orang Bukaryani sih Hebat banget sih Bisa Enggak Saya gak hebat Buat saya itu juga ajaib Kok bisa sih Gitu Buku pertama yang luar biasa ya Ya Tuh Saya yang jadi merinding nih Terus ramah saya merinding Saya sendiri kaget Kenapa saya bisa Begitu saya lihat buku saya ini Ini saya kaget Kok bisa ya Saya Gitu Ternyata Allah itu Maha Pemurah dan penyayang Dan Pintu kemudahan dibuka Dari berbagai Sudah Sudah Masya Allah Saya bukan apa Apalagi kalau saya berhadapan dengan Uni sastri yang hebat Uni sastri yang hebat Dan dengan perjuangan-perjuangan Namanya Ya Saya Jadi Ya Allah Ya Allah Sayang sekali sama saya Sementara saya ini hanya titik Saya ini hanya titik Ya Gitu Nah Terus Saya terpikir begini Yang ingin saya tuliskan Sesuatu yang memang Saya alami Saya rasakan Dengan cara apa Supaya orang lain tuh tahu Gitu Itu pertama Yang kedua Saya ingin menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat Pertanyaan yang muncul dari masyarakat Kaitannya tentang Sering Kalau saya diundang sebagai narasumber Itu biasanya saya melempar semacam form Apakah anda pernah menerima sesuatu selama anda melaksanakan tugas Ya pernah Bahkan juga mungkin secara diskusi Bu Apakah menerima hadiah ini korupsi? Apakah boleh apakah tidak? Dan pertanyaan semacam itu banyak sekali Dan masih sering ditanyakan Artinya Berarti mereka nggak tahu Sederhana Sederhana Gitu ya Sesuatu yang sederhana Jadi kita Ingin bicara tentang integrasi Nggak usah melangit-langit Yes, yes, betul Nggak usah melangit-langit Implementasif ya Ya Yang nyata-nyata saja di hadapan kita Di hadapan kita Dan saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu Saya berpikir Ini tahu Apapun kurang nggak tahu ya Tapi nyatanya memang nggak tahu Begitu Ketika seorang dosen Menerima hadiah dari mahasiswanya Dia menganggap itu sesuatu yang wajar Seorang guru Menerima hadiah dari orang tua murid itu sesuatu yang wajar Seorang PNS Menerima hadiah oleh-oleh Difasilitasi dalam melaksanakan tugas Itu melakukan sesuatu yang wajar Apalagi orang pusat ke daerah ya Orang pusat ke daerah Di bawah jalan-jalan Bawa jalan-jalan dan sebagainya Dan itu masih banyak yang merasa Menganggap itu wajar loh Dibanding dengan yang katanya di OTT Di OTT itu miliar-miliartan Jadi pembandingnya itu Jadi itu menggelitik saya Memberi energi kepada saya Saya harus menyampaikan Bahwa itu tidak boleh Itu tidak boleh Nah itu menyampaikan Dengan cara Memberikan pengalaman-pengalaman Saya mencoba Best practice ya? Ya, best practice saja Jadi buku ini Menjawab tiga pertanyaan Why Ya, mengapa Integritas itu perlu Ya, ya Why Jawaban kedua What Apa sih integritas itu Dan yang ketiga How Bagaimana caranya Ya, ntar udah tahu kan Udah tahu nih Kita nerima Terus gimana dong caranya Terus gimana dong caranya menolak Ya, ternyata itu harus ada caranya Dan itu harus disampaikan caranya Nah, disinilah Di buku Birokrat Tanpa Akrobat itu Menjawab tiga itu Unisaas Saya mencoba menjawab itu Tiga pertanyaan itu Ya, itulah Asbabun lucunya Dan saya sudah membaca Itu memang sudah terjawab Dan apa namanya Cuman memang Kita Birokrat ini Apa namanya Apakah Mereka memang Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu Ada judul yang menarik disitu Soal drama dalam bekerja Tanpa sengaja Atau sengaja Melakukan tindakan-tindakan yang Tidak diinikankan Kita seringkali Kadang-kadang kita tahu itu salah Tapi kita tetap lakukan salah Saya ingin mengutip Apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Hehamuha Heha Mahua Abdullah Heha Mahua Pernah sehat KPK Pernah juga Wakil Kutua KPK Kalau nggak salah ya Ya Pak Abdullah Heha Mahua mengatakan bahwa Mayoritas barangkali bisa 80% Koruptor Birokrat itu korupsi 80-90% Hampir mayoritas itu korupsi Kenapa mereka korupsi Karena gaji mereka jauh di bawah standar internasional Kalau Bu Karya kan Bu Karya Ningsi Bu Nunung kan mengatakan bahwa Hanya sampai 10 hari Ya kan Gajinya hanya sampai 10 hari Sehingga hari yang ke-11 dan 12 Sampai ke-30 itu Mereka ada yang jadi ojek Sopir taksi Ada yang melakukan GKT Ada yang bikin ini segala macam Kalau perempuan bikin kue Ya kan begitu ya Itu bagian dari Korupsi juga nggak tuh Korupsi waktu apa Korupsi apa tuh Kira-kira Kalau dibandingkan dengan korupsi besar Tentu kita bisa maafkan Karena gajinya dikit Ya kan Tapi kalau misalnya kita lihat dari Apa nama Soal definisi korupsi Dalam undang-undang korupsi Sesungguhnya kan dia bukan Soal besar atau kecilnya Gimana tuh Bukan Karya Ningsi Ya Sekarang begini Integritas itu Karena dia bisa berintegritas Asalkan kesejahteranya tinggi Enggak juga Enggak juga Enggak juga Iya Iya Tukan ada kerjaan apa-apa Kok tiba-tiba ngasih uang Betul Karena tidak ada pekerjaan yang tidak ada Apa namanya Tekan prestasi lah dari itu Tukang sampah Betul Seorang PNS PNS itu Saya sering Ada yang bertanya begini Bu Tapi kan kami kan Misalkan ke daerah itu Transportnya kecil Bu Jadi ya Kita menerima Bu Kalau ada yang memberi dan sebagainya Oleh-oleh Anda mengatakan kecil Ya Anda mengatakan kecil Bagaimana orang yang tidak mempunyai pekerjaan Di luar sana Berarti Anda itu lebih besar loh Dapatnya PNS Apalagi PNS itu Adalah di gajinya di depan Belum kerja Dia sudah di gaji kan Ya betul Di depan Tapi ada faktor kesalahan itu di KPK juga enggak tuh Menurut Bu Karyaningsi Karena gini Surat edaran KPK Itu soal gratifikasi Masih bisa ditolerir di bawah 1 juta Dulu saya mantu Bu Bu Karyaningsi Ketika saya mantu Di Padang Itu amplop ada yang saya terima 5 juta 10 juta Ya kan Ketika saya kemarin Pesta di Jakarta Setelah surat edaran KPK itu Rata-rata ngasih 1 juta 1 juta Tidak ada yang ngasih 5 juta 10 juta Kecuali keluarga Bahkan ada anekdot Ketika auditor saya ke daerah Itu Bu kan Kita cuma Terima di bawah itu Maksudnya dibeli oleh-oleh Apa-apa di bawah itu Kalau di atas itu Dilaporin Aman juga Unit pengendal gratifikasi kan Kalau dilaporkan Dalam waktu 30 hari Aman kan gitu Nah Menurut Bu Bu Karyaningsi gimana tuh Adakah faktor itu Yang membuat kita menjadi permisi Atau Apologilah Seperti itu Ya Menurut saya Kita tidak boleh menyalahkan siapapun Integritas Itu adalah diri kita Yes Diri kita Mau ada KPK Maupun kagak Integritas harus tegang Iya betul-betul Jadi integritas You do something Ya Oh Without The person Ya Diri kita Ya Perseorangan Kalau Perseorangannya itu Udah terbangun Terus saja Kelompok integritasnya Lebih kuat Negara Lebih kuat Jadi yang penting Orang per orang Yes Jangan Don't put blame on ya No Ya Gitu Jadi Makanya Ya Kaitannya tadi dengan PNS Yang tadi itu Ya PNS yang Dia merasa kurang Kesejahteranya kurang Pada waktu itu ya Kalau sekarang kan istilahnya Sudah mencukupi itu PNS itu Wah hebat itu Sudah berlebih Sudah hebat Hebat itu ya Nah Apalagi nanti ya Tambah lagi Katanya Katanya walau-walau Kasian sekali negara ini Ya Belum tentu PNS itu bekerjanya betul Belum tentu dia menghasilkan Belum tentu ada outcome nya Ya Belum tentu loh Tapi dia dibiayai oleh negara Dia dibiayai kinerja Tidak berdasarkan pangkat dan jabatan loh Berdasarkan kinerja Ya oke Berdasarkan kinerja Kinerja itu masih output Tidak outcomes ya Outcome Dibiayai oleh negara Nah Seorang PNS Yang mengatakan bahwa Hanya segitu Hanya segitu Kemudian saya tanya Saya langsung saya tanya Eh Siapa yang nyuruh anda menjadi PNS Apakah negara memanggil Hai Karyaningsi Ayo jadi PNS Karena kamu hebat No Saya melamar jadi PNS Diterima Artinya negara menerima itu Udah kita harus Sangat Sangat Bersyukur Terus kita mau menuntut Terus kita mau menuntut Bersyukur 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 Ya betul Ya Negara mau Memperhatikan seorang Karyaningsi Digaji Belum tentu Saya kerjanya bagus Hmm Belum tentu loh Tapi tidak banyak orang Mau mengintrospeksi diri Bahwa kerjanya belum bagus Rata-rata kan mengatakan Kerja saya bagus Saya sudah ini Saya sudah ini Ya itu Silahkan saja Silahkan saja Tapi kalau Saya merasa Setiap saya menerima gaji Saya merasa Ya Allah Negara loh Ini saya di gaji Negara loh Ya betul Tapi apakah Apakah karena ini Apa namanya Pelayanan publik Rata-rata Pelayanan publik itu kan Sebetulnya Rawan Gratifikasi Rawan Suap Ya kan Apalagi yang mengurus Di Kemendikbud itu Sertifikasi guru Misalnya Guru Tidak akan mendapatkan Sertifikasinya cepat Kalau dia tidak kasih satu bulannya Misalnya buat Yang mengurus Kemudian Perizinan Dan segala macam Itu menyedihkan loh Bikin kita menangis sesungguhnya Karena apa Mereka tidak punya daya Tapi mereka harus melakukan Memberikan suap Kalau Padahal dalam undang-undang Yang menerima Dan yang memberikan suap Sama-sama mendapatkan hukuman Tetapi dia sebetulnya Memberikan dengan sangat Keterpaksaan Daripada dia tidak dapat Berbulan-bulan ke depan Maka lebih baik Dia berikan satu bulan dua bulan Oke Nah itu Gimana itu Ini kalau Ini kalau terkait dengan Sertifikasi guru Dan Kemendik Bu Jadi begini Unitas Kaitannya dengan Sertifikasi guru Itu kan Urusannya di daerah Di dinas-dinas pendidika Iya betul Di dinas pendidika Banyak Dulu Banyak Yang melapor Bahwa Setiap cair Itu sertifikasi Tunjangan Sertifikasi gurunya Maka disitu Ada upaya-upaya Dari Aparat Yang Minta Kickback Ya Dengan memberikan Sinyal-sinyal Misalkan Unisas Tunjangan Sertifikasinya Udah cair ya Itu saya yang urus loh Iya Itu memberi Sinyal itu Ya Ketika si guru tidak Memberi Next dia akan Mengalami kesulitan Ketika memprosesnya Ini saya Bukan Bukan ngarang Tapi karena cerita Laporan Data ya Tapi kalau di Kemendikbud Apalagi sebagai auditor Sudah tahu lah semuanya Oke Tapi kalau sebagai Di Kemendikbud ya Ini bukan saya Membanggakan Kemendikbud Tapi sebagai Saya adalah bagian dari Kemendikbud Dan sampai sekarang masih Kemendikbud Karena perguruan tinggi juga bagian dari Kemendikbud Saya pernah Dulu di kantor saya itu di gedung B ya Di mesjid ya Dekat mesjid Nah Biasanya mesjid itu tempat Dimana para guru atau orang-orang daerah itu transit disitu Sholat Terus istirahat Ketika dia mengurus sesuatu di Di mana Direktorat-direktorat Nah Saya lewat lah disitu Saya lewat Kemudian ada seseorang Ada Bapak Ibu Bu Bapak dari mana Ini Bu Dari ngurus ini Oh guru ya Ya Bagaimana pengurusannya Sudah selesai Sudah Terus Ada biaya yang harus dikeluarkan Gak ada Bu Malah Bu Kami bawa oleh-oleh juga ditolak Dan bahkan disitu sudah ditulis Tidak menerima Oleh-oleh Ya Itu Jadi Kami itu merasa Gak enak Bu Bayangkan Karena sudah kebiasaan memberi Ketika memberi tidak diterima Itu malah gak enak Iya Betul-betul Nah Saya pernah juga dibilang Saya itu tidak gaul Gara-gara saya pernah Waktu jadi inspektur khusus Itu kita melakukan perpiksaan suatu daerah Sudah gitu dijamu makan Saya kan sudah bilang Kumpulin duit Teman-teman sudah kumpulin duit Jadi maksudnya makannya dari situ Terus persis Saya bilang bayar Karena bendaharanya Bayar dong Tuan rumahnya tersinggung dengan ibu inspektur Kenapa kok tersinggung Iya kan Sebagai tuan rumah Kan orang timur biasanya Apa Dijamu Kok ini bayar sendiri Gitu loh Jadi salah Jadi Tidak gaul Iya Itu Dan mengatas Namakan budaya timur Budaya timur memang baik ya Sering memberi Memberi hadiah Tapi Budaya yang baik Yang agung Terhormat Yang posisinya di atas itu Itu ketika sekarang ibu Bu Karyaningsi kasih saya hadiah Sekarang boleh kan Tapi ga dikasih Sudah dikasih Buku birokratan pakrobat Terima kasih Jadi itu boleh Oke Baik Baik Karena saya tidak akan meminta sesuatu dari ibu Sastri Kayaknya dengan tugas saya Gak ada Ya betul Bebas Nah ini contoh yang baik Baik Baiklah Terus ini ibu Bu Karyaningsi Berarti kalau begitu Saya yang saya tangkap Sudahlah kita berubah diri kita sendiri Jangan tuntut dari orang lain Jangan tuntut sistem Jangan tuntut pimpinan Jangan tuntut apalagi negara Pemerintah segala macam Just start from yourself Kalau itu bisa Apa namanya Semua ISN Memahami bahwa integritas Merupakan kunci Dan karakter utama Yang harus dimiliki ISN Itu pasti akan melahirkan Kerasnya Akan melahirkan kepercayaan Bahwa sesungguhnya Birokrat itu sudah bekerja mati-matian Melayani masyarakat Untuk peningkatan pelayanan publik Jadi barangkali Itu Poinnya yang sebetulnya Harusnya dijaga Tetapi Banyak juga orang yang gak tau integritas Bundengsi Bunda Paut Ada yang pidato begini Kita harus Pokoknya intinya Gak bisa membedakan Antara integritas Dengan integrasi Nah coba tuh Apa sih sesungguhnya integritas tuh Bunda Paut Ya itu saya sampaikan Sekarang Saya ambil contoh yang sederhana saja Contoh sederhana Gak usah Gak usah definisi yang sulit-sulit Coba kita Mungkin Unisas pernah ke terminal Tiga Di situ ada sudut Orang tua Sudut orang tua Tempat orang tua istirahat menunggu Ketika dia akan boarding Di situ ada tulisan Bahwa ini tempat nunggu Untuk orang tua Untuk ibu hamil Untuk ibu menyusui Di situ tempatnya Dan ada batasnya Dan tempat duduknya itu Bagus sekali Nyaman Ya Tapi apa yang terjadi Apa yang terjadi Siapapun duduk di situ Dan yang duduk situ Ya masih muda-muda Ini adalah disabilitas side Atau orang tua side Kau women side Tapi itu laki-laki Ya Dia duduk dengan tenang Ya Dengan tenang di situ Sambil pegang HP Sambil trolenya masuk di dalam Taruh di jok Dan sebagainya Padahal itu adalah Orang-orang muda Yang duduk di situ Iya betul Apakah itu Mereka berintegritas Sederhana saja Iya betul Jadi memang Iya mereka itu Tidak berintegritas Karena apa Karena mereka sudah mengambil Hak orang lain Dalam duduk di situ Iya Hak orang lain diambil Dan mereka merasa Biasa saja Wajar Kan daripada kosong Iya betul Sederhana saja Secara yang jauh-jauh Iya Jadi memang praktek Praktek Atau membudayakan integritas itu Dalam keseharian Relasi antara satu Dengan yang lain Kemanusia Relasi sosial Artinya Sebetulnya Ketika kita menjadi role model Bu Karyanisi menjadi role model Tunasi integritas Kan harus praktek Itu juga Artinya Harus clear Kan kayak gitu Ah So idealis Lu Tempat kosong juga Kok masa kita Tidak bisa duduk di situ Kan gitu kan ya Pasti ada yang ngomong kayak gitu Kalau kita yang berintegritas Jujur dengan hati nurani Dan mempraktekannya Sebetulnya Menurut Bu Karyaningsi Salah gak tuh ya Kalau kita Mempraktekan dalam keseharian Dan kita Strik dengan Ini salah Ini benar Kalau dalam bahasa agamanya Kan ini hak Ini batil Jelas pemisahan Tidak abu-abu Tetapi kan dalam Relasi sosial Kadang-kadang kita kan Pertimbangan ini Pertimbangan itu Kita tahu itu salah Kita terima saja Bahkan kita katakan Ya udahlah Sabar saja Misalnya Tipis loh Antara perjuangan Antara yang hak Dengan Nahi mungkar Nahi mungkar Nahi artinya kan berbuat baik Semua orang berbuat baik Hampir 100% manusia itu berbuat baik Ada Tetapi ketika melaksanakan Mungkar ini Artinya kan Jelas Membuat sesuatu Ini salah Ini benar Tidak abu-abu Ini hak Ini batil Nah itu pasti ada Kondisi-kondisi Yang kita akan berhadapan Dengan lingkungan kita Bahkan atasan kita Bagaimana tuh Bu Karyaningsi Menghadapinya Mungkin Waktu inspek Waktu menterinya Pak Anies Baswedan Mungkin tidak masalah ya Atau Pak Haryono Inspektur generalnya Tidak ada masalah ya Tapi kalau misalnya Orang atasannya Tidak berintegritas Atau bahkan Tidak memahami Apa itu integritas Itu masalah juga Atau sekeliling kita Akan mengatakan Kita so idealis Gimana tuh Seperti yang tadi Saya katakan Kembali lagi Bahwa integritas Adalah diri kita Ya Mau siapapun Tidak berintegritas Atasan kita Teman kita Kita bertahankan Dan sudah pasti Dan sudah pasti Kita akan menghadapi Berbagai macam itu Kalau tidak menghadapi Itu namanya Bukan perjuangan Nyantai Ya Oke Oke Biasa Biasa itu kita menghadapi Seperti itu Dan kita harus tetap berjuang Tadi Unisas mengatakan Apakah kita Salah Kalau kita misalkan Kita Apa Menebar nilai-nilai Integritas itu Kepada siapapun Di lingkungan sosial Bahkan kita mengingatkan Harus Ya Kita mengingatkan Misalkan saya melihat Unisas melakukan Sesuatu hal yang Disintegritas Uni Mohon Itu Tidak sesuai lho Uni Terus Uninya kan Tetap Langsung Sudah bukan urusan kita lagi Ya betul Berarti sudah diingatkan ya Teman aku Sudah diingatkan Tapi kalau kita Tidak mengingatkan Kalau kita Tidak mengingatkan Kita salah Ya betul Tapi sudah mengingatkan Yang penting sudah diingatkan ya Ya Sudah 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 diingatkan Oke oke Baiklah Aku melihat Sebetulnya Ada kata yang paling menarik Hidup sederhana Dengan stamina Itu luar biasa Hidup sederhana Dengan stamina Itu kata-kata dapat Dari mana sih Bisa hebat banget Kayak begitu tuh Iya ya Hebat sih Itu pasti Tuhan yang membisikkan ke saya Oh gitu Luar biasa Luar biasa Tapi itu lebih baik Tidak usah diseritakan Biar orang membaca BTA ini langsung Biar orang beli Dan pembaca Jadi Memberikan Garis besar Artinya disitu Saya ingin Memberikan Vibrasi Kepada Para pembaca Yang mungkin Senasib dengan saya Oke Betul-betul Keren ya Jadi silahkan Baca Jadi hidup sederhana Tidak membuat kita menjadi Tidak menjadi apa-apa Hidup sederhana Membuat stamina kita kuat Energi kita kuat Untuk maju ke depan Kalau kita semuanya cukup Semua ada Semua ada Kita berhasil Itu biasa Jadi kalau kurang 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 Berhasil Itu luar biasa Teman-teman netizen Supaya tahu Bu Karyaningsi ini Kebelajarannya dulu Hidungnya sampai hitam hitam Gara-gara Pakai lampu teplok Oke baik Kedepan Tunggang sampai pada hitam sini Harapan ke depan Ini kan sebagai Orang yang pernah di Kementikbud Yang membangun sumber daya manusia Artinya Jokowi kan punya program Membangun sumber daya manusia Prioritasnya untuk Prioritasnya yang sekarang Bagaimana Bu Karyaningsi bisa melihat Ini para pendidik Mulai dari orang tua Ya kan Kemudian guru Dosen Nah kalau guru kan Ngajar Sekolahan Kalau orang tua Ngajar rumah tangganya Kemudian kalau dosen Dia ngajar mahasiswa Kemudian juga Widya Iswara Dia ngajar para birokrat Sampai DPRD Nah gimana perannya Supaya Kalau ini sebetulnya Betul-betul berperan Membangun Budaya integritas Lewat pengembangan sumber daya Penanaman value Kepada Seluruh anak bangsa ini Negeri kita Indonesia unggul itu Betul-betul bisa kita capai Bagaimana pandangan Ini the last question ini Bagaimana pandangan Buka Rianing sih terhadap harapan Kepada para pendidik itu Harapan pada semua Termasuk pada diri saya sendiri Tadi kalau Mbak menyebutkan Bagaimana Pak Jokowi Pak Jokowi itu Dalam nawacitanya Ada dua poin yang saya tangkap Di situ Selain juga Selain juga Untuk menegakkan itu KKN Yang memberantas KKN Dan juga Pendidikan karakter Memberantas Memberantas KKN Memberantas KKN Ada beberapa nawacitanya Tapi ada dua poin itu Yang menjadi perhatian saya Yaitu Dan juga Tentang Pendidikan karakter Nah sekarang Kemendikbud itu juga Terus Secara Intensif Melalui Zoom Melalui program-programnya Melalui aksi-aksinya Dalam pendidikan karakter Nah Kalau untuk Kemendikbud Kemendikbud Dan saya itu Mungkin ada di buku saya juga Saya mengutip Kata-katanya Bapak Anies Basweban Pada waktu itu Menteri Pendidikan Kebudayaan Bahwa Kemendikbud itu adalah Hulu Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Hulu Betul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Kementerian Agama Ya Oke Jadi Karena di sini apa Menyebutkan Kemenikbud Karena di dalamnya Itu kan Ada Pendidikan ya Ada guru Sekolah Perguruan tinggi Nah Siapa yang melakukan Ya para guru Para dosen Jadi dosen Guru Itu harus menjadi Ramun Harus Harus Jadi menjadi contoh baik Bagi siswanya Jangan justru Malah Dia memberi contoh Bicara integrity Tapi dia gak benar Gak benar Jadi hanya orasi doang Konsisten Misalkan contohnya Begini aja deh Contohnya ya Dalam perkuliahan Dalam perkuliahan Misalkan Kita punya jam 2 Tapi dia datang jam 3 Dosennya Misalkan kayak gitu Contohnya Atau misalkan Kehadiran mahasiswa Sekarang saya kan dengan daring Dengan daring Bagaimana saya menjaga Disiplin Mahasiswa Agar Dia sesuai dengan Kesepakatan kita Dari awal Misalkan Masuk Telat 10 menit Oke Nah Oke Ternyata Mereka tuh Ada yang tidak Apa namanya Tidak konsisten 15 menit Mau masuk Nah Itu Dosen harus mengingatkan Kalau yang lebih Dari sekian menit Saya tidak admit ya Zoomnya Gitu Iya Betul Oke Kalau kita tidak ingatkan Konsisten ya Nah Nah Nanti disitu Baru Terusnya Kita akan cek Jadi kita juga peduli Makanya Dosen Guru Itu bukan Mengajar Tapi Mendidik Iya Tapi kan Banyak guru Atau dosen Atau Widya Eswara itu Dia gak Berani Apa namanya Tidak berani Mengingatkan Mahasiswanya Atau peserta didiknya Banyak yang seperti itu Tugas gue kan Cuman ngajar Bukan Bukan membantu Akhrak mereka Misalnya kayak gitu Semoga yang seperti itu Gak hitung lah Iya Semoga Amin Ya karena memang Kadap yang tinggi Jauh lebih mulia Daripada ilmu yang tinggi kan Jadi tidak sekedar Mengajarkan ilmu Tetapi juga Mengajarkan akhlat Nilai-nilai Yang harus kita Value Oke Baiklah Baiklah Saya ingin menanggapi Tadi yang disampaikan Bunda Satri Bahasanya Fenomena Sosial yang dialami Oleh para ASN Tadi Kreativitas Dalam sini Saya kasih tanda Kreativitas Di luar Tupoksi Merupakan Itu bisa dikategorikan Korupsi waktu Atau korupsi Lainnya Padahal Faktanya Para ASN Di golongan tertentu Itu Kita sama tahu Berapa gajinya Dan itu Menuntun mereka Untuk Lebih kreatif Dan dinamis Untuk menyembuh kehidupannya Nah hal seperti ini Apakah Ini Ini merupakan Salah satu Kejanggalan terhadap Integritas Kepada seorang ASN Karena Integritas dan identitas Itu merupakan Sesuatu yang Unity Tidak bisa dipisahkan Di sini saya Menyikapi Menanggapi Dengan teori Stella Ting Bahasanya Sebagai seorang ASN Tentu disini Jatuh pada teori Identitas personal Seseorang sebagai PNS Dan Otomatis Seseorang itu Beridentitas Sebagai seorang PNS Di kalangannya Dan ketika dia Di luar kalangan Berarti dia Kembali lagi Ke masyarakat biasa Nah apabila Dia melakukan Kreatifitas Di luar Pekerjaan Atau identitas Dia sebagai seorang PNS Apakah itu Merupakan Suatu hal Yang Mengganggu Integritas Sebagai seorang ASN Itu saja mungkin Dari saya Oke Baik Kreatifitas Harus Kalau tadi Dikatakan Branding personal Kalau tadi Dikatakan Bahwa gajinya Hanya cukup Untuk 10 hari Oke Misalkan Dia menghitungnya Seperti itu Tidak semuanya Juga seperti itu Kalaupun Misalkan cukup Untuk sebulan Dia berkreatifitas Untuk Mempunyai Satu usaha Tidak apa-apa Tidak salah Nah terus Salahnya dimana Salahnya adalah Ketika dulu Sebelum Sebelum Pandemi Sebelum dengan Era nyadari Bukan soal Karena ada Aturan Tapi Integritas diri kita Itu adalah Ketika kita Komit Di dalam Kita mengabih Ke satu tempat Organisasi Artinya kita harus Komit loh Waktu Pikiran kita Untuk organisasi tersebut Ya Kan ada Kesepakatan Bekerja jam berapa Sampai jam berapa Yang sering terlihat Mudah-mudahan sekarang Sudah tidak ada Itu Ketika kreatifitasnya muncul Misalkan Sambil Jualan Duster Sambil Jualan Kue Di dalam ruangan itu Masuk ke teman-temannya Dimana teman-temannya Sedang bekerja Dia menawarkan Dagangannya Kita maklumin Oh iya Itu untuk menambah Tapi itu Tidak benar Dia mengambil Waktu yang harusnya Dia melaksanakan tugas Dan dia Digaji oleh Negara Digaji oleh Negara Sekali lagi Saya sebut Digaji oleh Negara Sama Semuanya Kalau Anda Mau begitu Anda harus Pilih Anda harus Take it Or leave it Kalau Anda Merasa kurang Hanya cukup Untuk 10 hari Dan Anda Membutuhkan Yang cukup Untuk 1 bulan Dengan cara Kreativitas Anda Kenapa Anda tinggalkan Itu PNS Atau ASN Di luar sana Yang ngantri itu Sampai seperti Ular Untuk masuk PNS Beri kepada mereka Jatah Anda Mungkin yang di luar sana Bisa lebih Baik lagi Kompetensinya Sebagai PNS Itu Salahnya di situ Kreativitasnya Tidak salah Mungkin Dia bisa Melakukan Kalau dia mau Usaha Jam kerjanya Misalnya Sampai jam 16 Setelah jam 16 Itu Waktu Masih Jamannya Luring Masih Jamannya Fisik Jamannya Daring Pun terjadi Makanya Di situ Disebutkan Di dalam buku saya Juga disebutkan Jadi Dia itu Sibuk Sibuk Dengan HPnya Tapi Dengan Melayani Order-order Bukan Sedang Meningkatkan Kinerjanya Kalau ada yang Tersindir Berarti Tuhan masih Memberi sensitivitas Tinggi Ada notifikasi Ada notifikasi Bahayanya Kalau tidak Tersindir Bahaya Keren Keren Oke Oke Baik Baiklah Baik Baik Oke Integritas Diri tetap Perlu dibangun Identitas Diri pun Tetap harus Dibangun Fashion kita Apa Kita tetap Lakukan Waktu 24 jam Ada pukul 8 sampai Pukul 4 Fokus Dengan Pekerjaan Mulai Dari pukul 4 ke atas Boleh Kita Melakukan Kegiatan Apa namanya Tapi Untungnya Sekarang Bahan Tayang Itu bisa Bikin Youtube Alhamdulillah Yang penting Nilai Manfaat Lebih Besar Nilai Manfaat Lebih Besar Ada New Branding Organisasi Profesi Juga New Branding Organisasi Profesi Apwi Juga New Branding Personal Dengan Membuat Kreativitas Kreativitas Bikin Ilmu 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 Yang Bermanfaat Lewat Youtube Instagram Itu Bagian Dari Kreativitas Dan Inovasi Dan inovasi Yang harus Dikembangkan Ke depan Kita gak tau Apa lagi Yang harus Harus Sangat luar biasa Bagaimana kita menjaga Budaya integritas diri Jadi kita harus Demonstrasikan Integritasmu Dalam sikap Keseharianmu Demonstrasikan Nuranimu Dalam sikap Dan Prilaku Tujur Konsisten Dan berani Menegur Nah itu Oke baik Saya Sebelum ditutup Saya boleh Ada Oke Closing statement Silahkan Oke Baik Jadi Kuncinya Begini Vision Kita harus Tentukan Vision kita Vision kita Apa Apa sih Sebetulnya Yang mau kita Banggakan Kepada Orang tua kita Keluarga kita Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Apa yang Mau kita Banggakan Nanti Apalagi dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Apakah kita Bangga Kalau kita Melakukan Sesuatu Yang Salah Ketika Kapan Melaksanakan Tuhan Jadi itu Kita harus Tahu Vision kita Adalah Apa yang Mau kita Banggakan Saya ingin Mengutip Yang ada Di dalam Bukunya Bukarya Ningsi Buku yang Luar biasa Kutipan Dari Zig Ziglar It is True That Integrity Alone Won't Make You A leader But Without Integrity You Will Never Be One Betul Betul kan Sangat betul Tidak hanya Soal Integritas Kita bisa menjadi Pemimpin Tetapi Tanpa Integritas Kamu Tidak akan Menjadi Apa-apa Dan Tidak menjadi Siapa-siapa Makanya cocok dengan Closing Statementnya Bahwa Menjadi Apa-apa Menjadi Siapa-siapa Hanya Karena Value Lurus Ke Langit Terima kasih Banyak Untuk Bincang-bincangnya Luar biasa Sekali Terima kasih Bunda Bunda Karyan Ningsi Ini Seringkali Mengkritik Aku Ini Dia Selalu Mengingatkan Kritik Itu Adalah Tanda Sayang Hal-hal Yang Baik Dan Selalu Ini Tetapi Untuk Orang-orang Yang Disintegritas Dia Tidak Mau Kritik Dikritik Dikritik Tanpa Pengetahuan Dusastri Alhamdulillah Tapi Tidak Berubah Gitu Itu Pilihan Keren Terima kasih Banyak Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh